Kegiatan sosial telah dilakukan Kapolres Pelabuhan Berlawan AKBP Ikuan Lubis dengan didampingi Kasat Bimas Kompol Justar Purba beserta jajarannya. Terhadap dua warga kurang mampu, yaitu Kakek Samsul dan Kakek Salbiah yang menderita cacat kaki, yang bermukim di Jalan Kampar, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Kapolres dan rombongan secara langsung dapat melihat kondisi rumah telah layak huni yang didiamin Nenek Sabilah dalam usia senjanya. Dengan kondisi kesehatan tak bisa berjalan akibat kakinya yang cacat. Begitu juga dengan Kakek Samsul, 68 tahun pemilik rumah rehat dan kumuh dipenuhi dengan sampah dan kotoran dari laut. Dari pengakuan sang kakek, selama ini dirinya hidup sendiri dalam rumahnya tersebut. Di rumah singgah, di hari jembat seperti biasanya, cara rutin kami lakukan dari polis pelabung belawan, mengadakan bakti sosial ya, bakti sosial dalam rangka, kemudian makan lah, makan bersama dengan rekan-rekan kita, para mawam becak, tuang-tuang becak di wilayah Belawan dan sekitarnya ini, kemudian juga kepada kaum duapa, ibu-ibu, dan anak-anak yatim yang tadi kita lihat bersama, dan juga makan bersama dengan rekan-rekan media di wilayah Belawan ini, yang mana tujuannya adalah berberat hubungan antara kami polis pelabung belawan dengan masyarakat dan media, dan juga mengayomi anak-anak yatim yang ada di wilayah kita ini. Dari Sumatera Utara, Parsaworan Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata!